Halo Assalamualaikum Jumpa dengan Kopetani Pada kesempatan ini Kopetani ingin review tanaman cabai Kopetani yang setelah Penyemprotan kedua kemarin Yaitu Saya memakai bahan aktif Abamectin dan juga memakai Profit hijau dalam pupuk daunnya Yaitu terus Saya Mik kemarin itu dengan Yaitu aktara Maka dalam hal ini Kopetani ingin review Karena Yang sebelumnya ada Ama ataupun kutu loncat Ataupun ya Kutu kebul Bisa diomongkan kayak gitu Ternyata Setelah Penyemprotan kedua kemarin Ini benar-benar sudah Sudah Gak ada lagi nampaknya Kopetani Jadi Kopetani akan berbagi Tentang Pengalaman Obat yang Kopetani pakai kemarin Yaitu ternyata Manjur untuk Membasmi Dari penyakit yang Ataupun dari Hama Yang Kemarin menyerang di pucuk-pucuk Cabai Punya kebetani ini Nah ini sudah Alhamdulillah Seperti ini Tidak ada Lagi Dari Woreng-woreng Ataupun kutu-kutu loncat Ini sudah Sudah kondisinya Subur Ataupun Halus Nah ini Umurnya Yang sebelah Pertama kali Ini sudah Berkisaran kurang lebih Satu bulan Tapi yang Sekitar sini Ini berkisaran Sekitar Yaitu Dua puluhan hari Dan yang ujung sana Kemarin yang terakhir itu Subur Itu umurnya Yaitu Baru Enam belas hari Hari ini Nah kemarin Tanggal Empat kemarin Itu pas setengah bulan Karena Di ujung sana Subur Di ujung sana Di awal saya Menanam sana Saya kasih Tanggalan Untuk tanaman cabai ini Yaitu Bulan Eh tanggal empat Tanggal empat Yaitu bulan kemarin Dan ini tanggal Bulan tujuh Dan ini tanggal empat Bulan Agustus Sehingganya Sudah Sudah Satu bulan Ini tanggal lima bulan Agustus Sudah Satu bulan Nah Satu bulan itu Yang Yang tanaman pertama Tapi yang Di sana Itu baru umur Sekitar 16 hari Karena saya Waktu Nanamnya ini Yaitu 15 hari Baru selesai Saya tanam Orang dua Saya dengan anak saya Seluas ini Yaitu 15 hari Baru selesai Jadi Wajar sekali Seandainya yang Di sekitar sana Itu Sudah umur sebulan Yang sekitar sana Itu Baru umur 16 hari Dan Saya kemarin Bikin video Tentang bercerita Walaupun Selisih setengah bulan Nanti panennya sama Karena apa Bibitnya Di tempat Yaitu Persemayan Masih bisa berkembang terus Sehingganya Dia juga Tidak Tidak kalah Saya akan Kesana Bagaimana hasilnya Yang kelang Dari 15 hari Nanamnya Itu Bagaimana Kondisinya Kalau saya Lihat Di sana itu Tidak ketinggalan Dengan yang Umurnya Yaitu Umurnya Sudah Hampir sebulan Termasuk ini 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 adalah Sama dengan Yang di Sebelah sana Yang umurnya Sudah Sudah Satu bulan Sobat Tani Nah ini Jadi Seperti ini Ini ada yang Kemaren itu Banyak dimakani Respo Banyak sekali Disulam-sulam Sehingganya Tidak bisa rata Sobat Tani Mohon maaf Tapi Nanti apabila Sudah merah Insya Allah Akan kelihatan Rata Ini cabenya Seperti ini Ini yang Selisih Umurnya Adalah 16 hari Sobat Tani Ataupun 15 hari Seperti ini Nah ini Sudah saya Lakukan Penyemprotan Nah ini Saya review Dari kemarin Baru Setelah disemprot Bagaimana Dan ini Ternyata Hasilnya Seperti ini Oleh karena itu Benar-benar Apabila memang Ada sejenis Kutu-kutuan Abamektin Termasuk Dari Kalau Ada itu Bahan aktif Imidacloprid Itu dicampurkan Dengan Abamektin Itu lebih Bagus Kalau dulu Dari MKD itu Ada merek Yaitu Klopindo Nah sekarang Di tempat saya ini Yaitu Distributornya Tidak ada Sehingganya Saya memakai Memakai Yang Yang lain Yaitu Saya memakai Aktara aja Dan nanti Kalau Memang Ya kita Butuhkan Imidacloprid Saya cari Cari merek dagang Yang lainnya Intinya Sobat Tani Ternyata Setelah Saya lakukan Penyemprotan Kedua Kemarin Habis Semuanya Yaitu Hama-hama Yang disitu Termasuk Seperti Sejenis Koto Koto Kebul Daun cabainya Sudah Kayak Gini Dan Alhamdulillah Mudah-mudahan Ini Virus Gemininya Kurang Juga Dan Ini adalah Cabai Cabai Saya Buat Sendiri Bibitnya Sobat Tani Terus Untuk Yang Akar Ada Di Sebelah Bawah Sana Itu Saya Nanam Dua Bungkus Akar Ini Cabai Yang Buatan Sendiri Sampai Kesana Itu Cabai Cabainya Yang Buatan Sendiri Sampai Kesana Itu Bibitnya Adalah Bibit Buatan Sendiri Yang Akarnya Adalah Yang Sebelah Situ Jadi Saya Berbagi Sudah Banyak Sekali Dari Penanaman Cabai Ini Dalam Berbaginya Sudah Saya Videokan Berulang Kali Sehingganya Saya Hanya Bisa Berbagi Dari Apa Yang Kopet Tani Lakukan Jadi Mohon Yaitu Untuk Seandainya Kita Sama Sama Petani Masukan Masukannya Ataupun Saran Sarannya Ataupun Kritiknya Jadi Sehingganya Saya bisa Berbenah Apabila Memberikan Suguhan Ataupun Video Dalam Pertanian Ini Kurang Berkenan Saya Juga Mohon Untuk Diberikan Saran Ataupun Kritiknya Agar Dalam Saya Berbagi Itu Bisa Bisa Dimengerti Oleh Sobatani Karena Maksudnya Saya Hanya Untuk Berbagi Kepada Sesama Petani Insyaallah Kalau Petani Pro Dengan Channel Pertanian Saya Kira Untuk Pertemuan Kita Pada Saat Ini Saya Cukupkan Disini Dulu Aja Saya Sekedar Untuk Memberitahu Bahwasannya Hasil Penyemprotan Kemarin Itu Ternyata Ternyata Sudah Berhasil Dengan Bagus Dan Sudah Ada Pecah Dahan Pecah Dahan Sobatani Dari Dulu Ini Kemarin Ada Tungaunya Tripnya Sobatani Setelah Saya Semprot Ternyata Yang Dipupus Yang Di Ujungnya Ini Benar-benar Kuning Kuning Hijau Ini Ini Bukan Bule Tapi Ini Adalah Hijau Yang Baru Tumbuh Ini Yang Ini Dulu Kena Kena Trip Sobatani Ataupun Sejenis Ya Pokoknya Ada Hamanya Setelah Penyemprotan Kemarin Alhamdulillah Sembuh Dan Ini Tumbuhnya Bagus Bagus Dari Dulu Saya Ngomongkan Bahwasannya Cabai Kopetani Ini Pentilnya Setiap Dijij Banyak Yang Dua-dua Nanti Insyaallah Kalau Ini Tidak Ada Halangan Apa-apa Nah Ini Mungkin Sudah Sama Dengan Yang Dulu Ini Juga Sobat Tani Ini Pentilnya Juga Dua Boleh Dilihat Ini Jadi Seperti Ini Sudah Mulai Berbunga Dan Itu Ada Pentilnya Ini Juga Dua Jadi Saya Bukan Berarti Istilahnya Bikin Tapi Kenyataan Yang Ada Belum Ada Yang Lainnya Bunga Belum Ada Yang Lainnya Mengeluarkan Bunga Seperti Ini Nah Ternyata Yang Berbunga Satu Dua Tiga Batang Ini Dan Lainnya Belum Itu Ternyata Buahnya Sudah Dua-dua Semuanya Itu Bibit Yang Kopetani Pilih Dulu Melalui Pemulihaan Bibit Dan Ini Kemarin Sampai Bongkor Baru Bisa Saya Tanami Karena Kelangnya Dari Yang Sebelah Sana Sudah Setengah Bulan Lebih Ini Plastiknya Plastik Bekas Sudah Tiga Kali Saya Tanami Jadi Plastiknya Plastik Bekas Nanti Di Kesempatan Lain Kita Bahas Tentang Plastik Mursa Juga Saya Kira Untuk Video Kali Ini Saya Cukupkan Di Sini Sukses Untuk Seluruh Petani Indonesia Wassalam Terima 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 Terima